Halo guys, balik lagi di channel KD Gadget Di video kali ini saya mau ngasih tau bagaimana cara setting HDMI dongle AnyCache untuk HP Samsung Dulu saya pernah bikin video tentang HDMI dongle AnyCache Dan di video itu banyak banget yang nanya Bang, kalau HP-nya Samsung gimana? Untuk HP Samsung memang agak beda Jadi di video ini saya akan coba jelaskan cara menggunakan dongle AnyCache di HP Samsung Oke, sebelum kita lanjut nonton videonya Pastikan kalian sudah subscribe ke channel KD Gadget Dan simak baik-baik video ini sampai selesai Buat teman-teman yang belum tau HDMI dongle AnyCache ini adalah alat untuk menampilkan layar HP ke TV atau monitor Jadi alat ini fungsinya untuk mirroring dari HP ke TV atau monitor HDMI dongle AnyCache ini harganya cuma Rp60.000 aja Bisa dibeli di online marketplace Link pembeliannya ada di deskripsi video ini Oke, kita langsung praktek aja Pertama, pasang HDMI dongle AnyCache-nya di TV maupun monitor TV atau monitornya wajib punya colokan HDMI Soalnya alat ini menggunakan port HDMI Kemudian kita pasang antena Wi-Fi-nya Lalu kita colokkan kabel USB-nya ke charger HP Kemudian kita ubah input DTV ke input HDMI tempat kita nyolokin dongle AnyCache-nya Nanti akan muncul tampilan kayak gini Kemudian kita pencet tombol kecil yang ada di HDMI AnyCache Supaya dia pindah ke mode MiraCache Jadi pastikan mode MiraCache dalam keadaan on Kemudian kita ke HP-nya Untuk HP Samsung wajib install aplikasi tambahan namanya MiraCache Jadi kita buka Google Play Store kemudian ketik MiraCache Nanti akan ada banyak pilihan Silahkan pilih aja salah satu Soalnya aplikasinya itu semuanya sama Pastikan HP kita sudah terhubung ke jaringan Wi-Fi Kalau nggak ada Wi-Fi bisa gunakan hotspot di HP Kemudian kita buka aplikasi MiraCache-nya Lalu pencet tombol connect Nanti akan muncul nama AnyCache-nya Jadi kita pilih aja AnyCache yang muncul di situ Tunggu sampai dia connect Nah bisa dilihat tampilan HP-nya muncul di TV Aplikasi apapun yang kita buka di HP akan muncul di TV Jadi dengan cara ini kita bisa nonton Youtube, main game, maupun melakukan Zoom Cloud Meeting di layar yang lebih gede yaitu di TV Mau video call WA pakai layar TV juga bisa Kemudian untuk audio atau suaranya itu ada di TV Bukan di HP-nya Jadi di HP itu nggak ada suaranya sama sekali Suaranya pindah ke TV Kemudian untuk di HP Samsung ini saya nggak merasakan adanya lag yang parah Dan tampilannya juga nggak patah-patah Jadi untuk di Samsung Galaxy A20 ini cukup smooth Nggak begitu nge-lag dan tampilannya nggak patah-patah Selain di Samsung A20 saya juga sempat nyobain di Samsung A10s Sayangnya di A10s Anycast-nya nggak kedetek sama sekali Untuk Samsung Galaxy A10s kayaknya memang nggak support Jadi nggak semua HP Samsung bisa Cuman saya nggak tahu HP apa aja yang bisa dan yang nggak bisa Soalnya di sini saya cuma nyobain 2 HP aja yaitu A20 dan A10s Untuk HP Samsung yang lain silahkan dicoba sendiri Lalu bagaimana kalau TV yang kita gunakan nggak ada colokan HDMI-nya Untuk TV yang nggak punya colokan HDMI Contohnya TV tabung Kita butuh alat tambahan yaitu HDMI 2AV Saya udah pernah jelaskan cara menggunakan HDMI 2AV ini di video Mengubah TV tabung menjadi Smart TV Jadi silahkan tonton video tersebut untuk lebih jelasnya Kesimpulannya untuk menggunakan HDMI Anycast di HP Samsung Kita wajib install aplikasi tambahan Dan ternyata di HP Samsung hasilnya cukup bagus Nggak ada lag dan tampilannya juga nggak patah-patah Buat teman-teman yang pakai HP Samsung silahkan dicoba HDMI dongle Anycast ini worth it untuk dibeli Oke segitu aja video kita kali ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel KD Gadget Kita ketemu lagi di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!